Pernyataan mengejutkan di ucapkan pelatih Madura United Fabio LeFundes usai ditahan PSS Sleman 1-1, di Stadion Kapten Iwayandipta, Selasa, tanggal 18 Januari 2022. Ia mengaku bertanggung jawab penuh dan siap didepak. Sebetulnya pada saat itu Madura United untuk memetik kemenangan pada pertandingan tersebut terbuka lebar. PSS Sleman bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 usai Bagus Prasetyo menerima kartu merah. Bahkan, Madura United sempat unggul lebih dulu pada menit ke-41 lewat gol yang dicetak Bayugatra. Namun, PSS mampu menyamakan kedudukan melalui Ricky Duisaputro di menit ke-54. Pasti banyak orang yang kritik, PSS punya 10 pemain dan kami punya 11, tapi kami tidak berhasil memetik kemenangan. Saya akan berhenti kalau pemurus meminta saya berhenti, kata LeFundes. Semua orang yang ada di sekitar kami tahu bagaimana saya melatih pemain. Dan orientasi saya adalah punya visi untuk mendapat kemenangan, LeFundes menambahkan. Kegagalan meraih kemenangan menjadi yang keempat didapatkan Madura United secara beruntun. Sebelumnya, Laskar Sapekerab ditahan Borneo FC 1-1, dikalahkan PSM Makassar 1-0 serta Bayangkara FC 3-2. Tambahan satu poin tersebut membuat Madura United menempati peringkat ke-13 klasemen. Klub asal Pulau Garam tersebut mengumpulkan 22 poin dari 20 laga yang dimainkan. Saya minta maaf kepada supporter Madura United, karena ada pemain lawan yang mendapat kartu merah, tetapi kami belum berhasil, ucap Fabio LeFundes. Saya berterima kasih kepada pemain saya semua yang sudah berusaha keras untuk mencoba meraih kemenangan, sosok berpaspor Brazil tersebut menambahkan. Terima kasih telah menonton!